Baik, berifal lagi dengan saya di channel Main Sunda Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiac Mungkin dengan tema untuk di September Minggu ketiga ya Di September Minggu ketiga, antara dari tanggal 25 sampai 1 Oktober 2023 Namun, kembali lagi saya ingatkan, energi yang tertarik ini biasanya ada yang cepat kalian rasakan ya Ada juga pas pada tanggalnya, jadi bijaklah ya Dirasa-rasakan dulu, kemudian bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini Serta anggap saja sebagai hiburan Kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiac Aquarius ya Oke, Aquarius, kita cari tahu yuk, disini ada apa saja khususnya untuk energi kamu di September Minggu ketiga 2023 Dan penting juga diingat untuk para Aquarius Dalam pembacaan ini ada yang jauh lebih cepat ya, energinya kamu bisa rasakan Ataupun pas pada tanggal yang saya berikan Oke Aquarius, kita tarik energi kamu Kita langsung saja tarik ada kartu Atau apa saja untuk para Aquarius Aquarius, the two of cups ya Saya melihat ini energi ingin kebersamaan kuat Ingin bersama, ingin kebersamaan, ataupun ingin jauh lebih dekat, ingin jauh lebih solid Ini kuat sekali ya Para Aquarius And next, kita lihat ada kartu apa lagi Ada esos word, kamu semangat disini ya Semangat ya, kamu semangat energi kamu disini para Aquarius Kemudian juga ada kartu apa lagi Ada di heropan ya, apalagi untuk urusan hubungan, untuk urusan cinta, tentang perasaan ini semangat Para Aquarius ini semangat ya, energi semangat disini Kemudian juga ada kartu apa lagi untuk para Aquarius Ada will of fortune untuk para Aquarius ya Tetapi ini terjungkir, will of fortune ya Di bagian percintaan, di bagian asmara Para Aquarius Kemudian juga ada kartu apa lagi Ada the pool, katanya kamu jangan ceroboh Kamu harus hati-hati, jadi jangan sampai melakukan kecerobohan Apalagi yang menyangkut tentang asmara, percintaan, tentang perasaan nih Para Aquarius ya Karena apa, karena takutnya disini kamu bisa terjengkang gitu ya Bisa rungkad disini para Aquarius Untuk hubungan asmara, percintaan nih Hati-hati untuk Aquarius Kemudian juga ada kartu apa lagi Age of pentacles ya Banyak sekali hal yang kamu usahakan Disini para Aquarius And next, ada kartu apa lagi Wah, ini energi percintaan, asmara, hati, perasaan besar sekali Kuat sekali para Aquarius Kemudian juga adanya energi kesegaran Segar disini kamu semangat gitu Segar para Aquarius And next, ada kartu apa lagi Ya, saya melihat untuk para Aquarius Ini mungkin bisa masuk untuk energi kesehatan ya Para Aquarius Energi kesehatan kamu jika yang sakit akan membaik Jika yang kurang enak badan ini akan jauh lebih Segaran lah, lebih baikan lah ya Disini para Aquarius Jadi, kepada kamu Kamu bisa semangat Kemudian juga penuh ya Energi kamu penuh disini Sehingga apa? Sehingga disini kamu akan melakukan segala upaya Untuk melakukan pekerjaan kamu dengan efisien Para Aquarius ya Next, ada kartu apa lagi untuk para Aquarius? Ya Aquarius ini lebih kepada dipesankan Katanya jangan sampai Kamu ini terlalu memperhatikan Hal-hal yang sebetulnya tidak produktif gitu ya Kepada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kamu lihat Para Aquarius Energi Untuk Aquarius Disini kamu percaya Ataupun disini juga memberikan perasaan yang terlalu berlebihan Kepada orang lain itu Juga mungkin hal ya Perlu kamu perhatikan Ketika disini kamu sangat-sangat percaya kepada seseorang Nah, kembali lagi Ini will overturnnya terjungkir Jadi, terkadang bisa membuat kamu tersakiti Bisa membuat kamu itu rungkad gitu ya Hati kamu, perasaan kamu Apalagi kamu ya mungkin Sayang sekali kepada seseorang Ataupun disini kamu percaya sekali kepada seseorang Para Aquarius Ya Karena apa? Karena terkadang Ketika disini kamu percaya-percaya sekali Ya, apalagi Percayanya itu yang sangat Membabi buta gitu ya Percaya banget disini Ini Takutnya Membahayakan Hati kamu sendiri Para Aquarius Oke Next Ada kantu apalagi untuk para Aquarius Ini mungkin juga terjadi nih Para Aquarius Ya Jadi tentang kepercayaan Jangan terlalu percaya-percaya sekali kepada orang lain Kepada seseorang mungkin ya Ini juga masuk Ini terjadi juga Serupa juga mungkin kepada keuangan kamu Terkait masalah keuangan kamu Para Aquarius Ya Oleh karena itu Hindari Jadi jangan sampai sembarangan percaya Ya Kepada orang tertentu Apalagi percaya-percaya banget Ya Aquarius ya Antara tentang asmara Percintaan, hubungan, perasaan Ataupun tentang uang Jangan terlalu Terlalu Jangan pokoknya Para Aquarius ya Khususnya untuk pembacaan Saat ini Gitu Oke next Aquarius Ada kartu apalagi Aquarius Saya melihat ini Seperti ada kabar gembira ya Ini seperti akan datang kabar gembira Ini mungkin untuk para Aquarius Yang baru melahirkan ya Baru melahirkan Ataupun tentang kehamilan Di sini Ini energi yang paling kuat mungkin Kabar gembira ini Menyangkut tentang anak Ya Ataupun juga tentang kelahiran Kelahiran anak Dan juga tentang Berita Garis dua Positif Mengandung gitu ya Kehamilan Para Aquarius Jadi khususnya para Aquarius Yang mungkin kamu Diberi kabar gembira ya Oleh semesta Oleh Tuhan Tentang Kehamilan Ataupun Kelahiran anak Ini seperti yang bisa Membuat damai gitu Di rumah Di dalam keluarga kamu bisa damai Kemudian juga Kamu bisa dekat dengan Saudara-saudara kamu Jadi antara Saudara-saudara kamu Antara keluarga ini bisa Jauh lebih dekat Ya Para Aquarius Dan kemudian juga ada Kartu apa lagi Ini mungkin Aquarius ini Seperti memiliki Rencana Ya Adanya rencana Ataupun kamu ingin piknik Ingin Liburan Ya Hiburan Disini seperti ingin Merayakan kebahagiaan Tetapi dengan keluarga kamu Entah mungkin ini di akhir pekan ya Para Aquarius Saat kamu mungkin Libur Kamu ingin Pergi Piknik gitu Ya Liburan dengan keluarga Para Aquarius ini Dan kemudian juga Ada kartu apa lagi Untuk para Aquarius Aquarius ini ada kartu Pekerjaan Karir Jika berbicara tentang karir Ya Pekerjaan kamu Dalam pembacaan ini Untuk energi ini Mungkin Terbukti saat menguntungkan Ya Di bidang pekerjaan kamu Kamu menguntungkan Disini Adanya untung Yang bisa kamu Terima Ya Keuntungan dari segi pekerjaan Para Aquarius Ini mungkin dikarenakan Aquarius ini Mampu mengerjakan Setiap tugas Dengan Semangat Dengan energi Yang Keren gitu ya Dengan kekuatan baru Dengan kesemangatan baru Para Aquarius ini Namun ini tidak dipungkiri juga Banyak Aquarius yang kamu Pikirannya itu Kepada pendidikan Kamu ingin sekolah lagi Ingin melanjutkan pendidikan lagi Disini Para Aquarius ya Hmm Ya Energinya baik ya Aquarius Hanya saja mungkin Kamu jangan terlalu Apa ya Terlalu fokus Kepada hal-hal yang tidak produktif Ya lebih baik Fokus saja Ya Dengan fokus disini Kamu bisa Nyaman gitu Kemudian juga Bisa menjaga hati kamu Dari cedera Cedera hati Ya Oke Aquarius Tetap semangat Jadi seperti itu ya Yang bisa saya sampaikan Untuk pembacaan kali ini Jangan lupa subscribe Lagian komen Agar saya bisa menyampaikan Pembacaan-pembacaan saya berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa